Intro Ratusan guru honorer berstatus P sekebupaten Sidrap datangi kantor DPRD dengan tujuan melakukan audiensi dan aksi damai sebagai bentuk solidaritas pejuang P3K ASN lulus passing grade kebupaten Sidrap pada Senin 29 Januari 2024 Ratusan guru honorer mendatangi kantor DPRD kebupaten Sidrap Mereka mengadukan nasibnya yang sudah lama mengabdi namun belum juga diangkat sebagai ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Di dalam gedung DPRD ratusan guru honorer itu serentak berteriak salam perjuangan agar aspirasi mereka didengarkan para wakil rakyat dan pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidrap Haji Ruslan bersama sejumlah anggotanya Pertemuan itu juga dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidrap yang diwakili Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan dan Informasi ASN Irwan Reskom MM Terkait penyampilan aspirasi dari kemantuan hukuman insya Allah untuk muka anda teman-teman akan kami pertimbangkan untuk dimasukkan di pusat informasi tahun 2024 yang saat ini sementara ke dalam kemantuan suman Tapi ini Pak, sudah memang bisa dipastikan akan masuk di tahun 2024 apa Pak, non-non ASN ini? Kalau kebijakan pemerintah sendiri untuk tahun ini salah satu kebijakannya itu penuntasan seoptimal mungkin untuk penuntasan teragenak ASN di daerah Nah, untuk promosi mungkin yang perancangan Kulikapanya disediakan seberjawabkan jumlah formasi yang akan disumpat Untuk jumlah formasi sendiri masih sementara kami rekap karena masih sementara menyerap usulan-usulan dari unit kerja masuk kecamatan, rumah sakit, dan lain-lain Usulan itu nantinya akan kami rapatkan dengan tim TAPD selaku yang memberikan pertimbangan terkait kebijakan keuangan karena terkait penusulan ini kita harus memperhatikan juga dari perkembangan keuangan Untuk teman-teman P3K tetap semangat tetap mengerti tempatnya Insya Allah, kebijakan yang untuk tahun ini pemerintah sudah membuka seluas-luasnya untuk pengisiannya Insya Allah, kami akan membantu untuk disampaikan keinginan untuk pemukaan komasinya Di hadapan Ketua DPRD Kabupaten Sidrap bersama Ketua Komisi 1 dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap Andi Ras Yuliandari Putri SPD salah satu perwakilan guru honorer memaparkan agar pemerintah memperhatikan nasib guru honorer yang sudah lama mengabdi sehingga status mereka jelas Pasalnya masih banyak guru-guru honorer non-ASN yang masa pengabdiannya layak diperhitungkan maupun faktor usia yang sampai saat ini belum mendapatkan kejelasan dan pengakuan statusnya ke depan dari pemerintah Maka melalui forum terbuka ini kami meminta agar bagi yang guru-guru yang sudah berstatus prioritas diangkat semua tanpa melalui tes atau seleksi lagi karena mereka sudah dianggap lulus pada seleksi sebelumnya Di samping itu juga ia meminta agar bagaimana pemerintah Kabupaten Sidrap untuk secara serius menjemput kuota yang disediakan oleh pemerintah pusat sebanyak mungkin Kami dari yang berstatus P datang pada hari Senin di kantor DPRD ini dalam rangka aksi damai untuk menyuarakan bagaimana ke depannya nasib yang berstatus P dan alhamdulillah kegiatan kita ini diterima oleh anggota Dewan maupun ketua beserta jajarannya sangat merespon dengan baik baik juga itu Pak Kadis, BKD sangat memberikan penilaian yang positif buat kami sehingga kami tidak pulang dengan tangan hampa tetapi kami pulang dengan kabar yang gembira kami dari yang berstatus P ini sangat-sangat berterima kasih lagi yang selebih-lebihnya mudah-mudahan aksi dari hari ini tetap dikawal sampai nantinya ujian kami di tahun 2024 ini memberikan hasil apa yang kami inginkan saya rasa dari tadi pernyataan dari anggota Dewan maupun Bapak Ketua Insya Allah tutas tahun ini tadi dari spesimen Bapak semua dari Ketua DPRD maupun jajarannya Bapak Kadis maupun perwakilan dari BKD saya rasa sudah sangat mewakili aspirasi kami apa yang kami inginkan sudah terjawab semuanya tinggal kami disini yang berstatus P ini menunggu regulasi dari pemerintah apalagi kebijakannya ini yaitu saya mewakili dari teman-teman guru TK yang sudah berstatus passing rate yaitu dimana diterangkan bahwa status P itu adalah sudah memenuhi ambang batas dimana ambang batas itu adalah guru yang sudah memenuhi saharan tapi tidak kalah peringkinan dimana tidak ada formasi untuk penempatannya berhubung karena waktu jadi saya tidak bisa menyampaikan penutup yang ingin saya sampaikan bahwa dimana kita sebagai guru TK yang tahun kemarin Alhamdulillah sudah ada perhatian pemerintah yaitu membukakan apos kepada kami dan Alhamdulillah teman kami ada lulus 30 orang kami yang datang ini dengan status P Pak berjumlah 48 orang dimana 48 orang ini adalah termasuk sudah berlambing usia Pak dimana kami itu disitu rata-rata sudah melebihi melebihi umur 40 tahun disini paling lama Pak 22 tahun bahkan ada sampai 23 tahun Pak Alhamdulillah ada respon dari Bapak DPRD tadi bahwa Alhamdulillah ada responnya yang menyemangati menambah semangat kami untuk ke depannya dan meskipun kita berstatus honorer kita akan tetap bekerja dengan semangat untuk mencerdaskan anak bangsa seperti itu Pak ketua DPRD Kebupaten Sidrap Haji Ruslan menjelaskan kami bersama pemerintah Kebupaten Sidenren Rapang akan memperjuangkan nasib seluruh guru honorer prioritas saat ini bahkan ini akan menjadikan bahan untuk kami perjuangkan di pemerintah pusat dia juga menyampaikan kami bersama ketua Komisi 1 dan anggota DPRD Kebupaten Sidrap akan secara serius mengawal proses pengangkatan guru P3K agar bagaimana mereka mendapatkan kesejahteraan dan memiliki status yang jelas di tempat yang sama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebupaten Sidrap Faisal Sehuddin menjelaskan bahwa kami sudah melaporkan data guru operator dan pustakawan ia akan selalu siap mengawal proses pengangkatan guru honorer sebagai P3K di tahun 2024 hanya saja ia meminta agar semua bersabar dan tetap pada koridornya masing-masing kami bersama DPRD Kebupaten Sidrap siap mengawal dan memperjuangkan untuk kesejahteraan para guru yang ada di Kebupaten Sidrap terutama guru prioritas Alhamdulillah sangat-sangat menguaskan hasil aspirasi hari ini aspirasi kami ada tiga yang pertama itu kami pustakawan ingin dibukakan formasi sesuai dengan berapa jumlah sekolah yang ada di Sidrap yang kedua kami aspirasinya ingin diangkat langsung tidak melalui tes lagi yang ketiga kami ingin formasinya dibukakan sesuai dengan ijazah kami yang relevan mulai dari D2, D3 dan D1 jurusan ilmu perpustakaan ya mudah-mudahan aspirasi kami diterima di DPR pusat karena DPR Sidrap Alhamdulillah sangat mendukung kami begitu pula dengan teman-teman yang lain dari Pangkat Jene Kecematan Maritengai Kabupaten Sidrap Erwin Parolei mengabarkan dan kecematan